Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Nuri Dayat di channel Zona Publikasi Sebelum saya berbagi mungkin saya ingin mengumumkan bahwa Mohon maaf untuk minggu kemarin channel Zona Publikasi belum upload video Dan untuk rencananya ke depan channel Zona Publikasi akan upload video setiap hari Jumat Pukul 2 waktu Indonesia Barat Oke langsung saja Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang salah satu aplikasi Yang sangat membantu kita khususnya dalam mentranslate baik artikel maupun tugas kuliah dan lain sebagainya Yaitu Deeple Translator Jadi teman-teman bisa langsung ke www.deeple.com Slash N slash translator Jadi langsung saja atau di Google ketika saja Deeple Translator gitu langsung muncul biasanya Nah disini ada pilihan Disini kalau teman-teman menggunakan Google Translate misalnya ya Google Translate dalam mentranslate itu biasanya ada batasan kata Nah misalnya nih saya mau buka ini file artikel kemudian kita mau copy nih yang ini misalnya Nah segini kita coba copy apakah Google Translate masih berkenan untuk Kalau terlalu banyak tidak berkenan ya Nah disini That's too much text Jadi terlalu banyak Textnya sehingga dia tidak mau mentranslate Berbeda dengan di Deeple Translator Disini kita langsung paste dengan Yang kita copy tadi Disini langsung translate teman-teman Nah bisa ya Jadi lebih banyak Kalimat bahkan Satu PDF ini bisa kita langsung translate Dalam bahasa Indonesia Contohnya bagaimana Contohnya adalah kita klik translate file disini Kemudian kita select from your computer Kemudian kita cari file yang ingin kita translate Saya coba pilih file tadi ya Jadi 2019 Kita open kemudian kita confirm Nah disini Kita klik translate Nah kita tunggu beberapa saat teman-teman Untuk proses translate-nya Jadi ini nanti langsung berupa file PDF Ketika kita download Nanti kita bandingkan dengan Apa namanya File aslinya Yang berbahasa Inggris Nah disini Kita Oke Oke kita buka dulu Nah disini Muncul ya teman-teman Oke resensi buku Ini adalah translate dari Artikel ini Ya resensi buku Ya erikan dan sebagainya Ini satu PDF penuh teman-teman ya Nah banyak sekali Langsung berbahasa Indonesia Jadi teman-teman bisa Memanfaatkan Deep Translator ini Untuk membantu teman-teman Dalam mengerjakan tugas kuliah Maupun Dalam penulisan artikel ya Khususnya yang dari non-bahasa Inggris Dari bahasa Inggris pun menurut saya Masih penting Untuk digunakan Yang paling penting lagi Ketika teman-teman tadi Sudah Apa Pastikan bahwa Disini Pemilihan bahasanya sesuai ya teman-teman Agar nanti tidak Salah dalam Men-translate Demikian Kesempatan baga kali ini Semoga Video kali ini Bermanfaat untuk teman-teman Dan sampai jumpa Di zoomat depan Semoga Saya masih bisa sharing Terus video yang bisa bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih Demikian Yang bisa saya sharing pada Kesempatan kali ini Kunang-kunang maaf Salam zona publikasi Terima kasih Terima kasih